Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas preview penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di episode hormat kali ini Gue pengen ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys Penampakan-penampakan yang sama sekali gak disadarin sama youtuber So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset Dan kita langsung mulai aja videonya Intro Malam Jumat dan malam Senin Waktunya asupan horror Tapi, muka jangan sampe ikutan horror Itulah kenapa gue selalu percayakan Perawatan kulit muka gue dengan rangkaian produk dari Scarlet Karena kulit muka gue yang normal Gue selalu pake yang Brightly Ever After Series Tapi, kalo kulit kalian suka beruntusan dan jerawatan Lebih cocok pake yang Agnes Series tuh Seperti biasa ya, gue selalu mulai dengan cuci muka dulu sampe bersih Pake facial wash-nya Abis itu, baru deh pake Brightly Essence Toner-nya Gue rekomenin kalian buat cobain tonernya yang baru ini Karena manfaatnya banyak banget guys Selain mengandung vitamin C yang bisa meningkatkan produksi kolagen Glutathione untuk mencerahkan kulit Juga ada Jeju Propolis Extract Yang bisa meregenerasi kulit Untuk membantu membuat kulit lebih kenyal Selain itu, juga ada Alantoin Niacinamide Dan Grape Water Yang bikin perawatan kulit muka kalian Jadi lebih kompleks dan menyeluruh Wanginya juga enak banget Pastinya bakal bikin kalian jadi lebih relax Jangan lupa juga pake serum dan krimnya ya Supaya kulit kalian bisa mendapatkan manfaat Dari rangkaian produk Scarlet salah utuh As always, semua produk Scarlet udah bepom, halal, dan non-animal tested Dan harganya cuma Rp. 79.000 aja cuy So langsung aja kepoin tokonya Linknya ada di bawah Cus! Seorang urban explorer bernama Rachel Coba buat masuk ke sebuah rumah kosong Yang terkenal angker sama warga di sekitar situ Rumah itu punya sejarah kelam Selama rumah itu disewakan Banyak banget orang yang pernah tinggal di situ cerita Kalau mereka mengalami banyak hal aneh Mulai dari temperatur suhu ruangan yang tiba-tiba dingin Sampai beberapa di antara mereka Mengaku kalau melihat sekelibat bayangan hitam Nah, youtuber bernama Rachel ini Masuk ke dalam rumah itu sendirian Karena penasaran sama cerita orang-orang yang pernah tinggal di situ Dan pas Doi lagi muter-muter di dalam rumah itu Doi sama sekali gak sadar kalau ada sesuatu yang terekam di videonya Gimana? Kelihatan gak kalau ada penampakan di video yang tadi? Ada sebuah siluet tangan yang terekam cepat banget Cuma sepersekian detik aja di video Rachel Doi sama sekali gak sadar pas ada di dalam rumah itu Dan baru ngeh pas ngedit video ini Doi sendiri jadi merinding pas sadar kalau di videonya ada penampakan tangan secepat itu Apalagi pas Doi jalan ngelewatin tempat penampakan tangan yang tadi Terekam di videonya kalau di situ beneran kosong dan sama sekali gak ada apa-apa Terus, yang tadi itu tangan siapa? Seorang youtuber dari channel Beauty and the Beastones Sama sekali gak pernah bikin konten atau ngebahas sesuatu yang bersifat paranormal di channel youtubenya Kebanyakan kontennya itu ngebahas tentang bersih-bersih rumah, beauty, dan segala macem Pokoknya cewek banget lah Selain itu Doi ini juga seorang ibu Jadi sehari-harinya Doi itu menghabiskan banyak waktunya di dalam rumah bareng anaknya Tapi suatu hari, tiba-tiba pas Doi lagi ngedit salah satu vlog Yang Doi rekam beberapa hari yang lalu Doi notice kalau ada yang aneh di video itu Perhatikan baik-baik Ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang tiba-tiba muncul Dan terekam jelas berdiri di salah satu ruangan di belakang youtuber ini Bayangan itu keliatan jelas banget di video yang tadi Meskipun kalau gue amatin sama sekali gak ada detail yang keliatan Karena sosok yang tadi tuh warnanya cuma hitam doang Padahal kalau diperhatiin gak jauh dari sosok yang tadi Di sebelahnya ada sebuah jendela Dan disitu ada cahaya matahari yang masuk Otomatis youtuber ini juga langsung panik ya Doi jadi mengira kalau mungkin ada penyusup yang berhasil masuk ke dalam rumahnya Apalagi ruangan tempat munculnya sosok yang tadi Itu adalah kamar anak bayinya Tapi pas Doi muterin semua ruangan yang ada di dalam rumahnya Doi sama sekali gak berhasil buat nemuin siapapun Video yang berikutnya ini direkam oleh seorang youtuber 12 tahun yang lalu Sewajar aja ya kalau kualitas gambarnya agak kentang Dan di video ini Doi coba buat ngevlog ala-ala acara TV favoritnya MTV Crips Karena penampakan di video ini yang cukup cepat Gue pengen kalian buat fokus dan perhatiin video yang ini baik-baik Hey guys, this is Brian here I'm just at the BDK house, you know, nothing too much It's 4.20 in the morning Let's see, let's look around Okay, TV's on, Girls Gone Wild, nothing new Everyone's asleep over here Hey, there's Tim over there What are you doing, Tim? I'm just trying to get some stuff out of my head Yeah, a lot of ideas Gue yakin banyak diantara kalian yang kesulitan buat nemuin penampakannya yang mana Selain karena kualitas gambar di video yang tadi itu jelek Juga kondisi pencahayaan di ruangan itu yang gelap banget Tapi kalau gue coba buat terangin ke arah pintu yang ada di ujung ruangan Di situ kalian bisa lihat ada sosok bayangan berwarna hitam Yang terekam lewat di pintu menuju dapur Persis di depan kamera youtuber ini Sosok yang tadi itu cuma kelihatan sekelibetan aja Dan gak kelihatan lagi sampai videonya abis Youtuber ini juga cerita kalau yang tadi itu bukan keluarganya atau temennya Dan sekali lagi ya, video ini di upload ke YouTube tahun 2010 Tahun di mana video horror settingan dan penampakan fake Itu masih belum membanjiri YouTube seperti sekarang So, gimana menurut kalian? Permisi Video yang berikutnya ini berasal dari akun TikTok King Pablo Doi ini sama sekali bukan ghost hunter atau tiktokers yang biasa bikin konten horror Tapi suatu hari, tanpa alasan yang jelas Tiba-tiba Doi ini berinisiatif buat masuk ke sebuah rumah yang terkenal angker di siang hari Doi explore dan muter-muter di situ cukup lama Sampai Doi naik ke lantai 2 Dan tiba-tiba ada sesuatu yang tanpa Doi sadari terekam di videonya Perhatikan baik-baik Ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam Yang tanpa disengaja terekam di video King Pablo Sosok itu muncul pas Doi lagi fokus buat ngomong di depan kamera Siluetnya kalau gue perhatiin persis kayak seseorang yang pakai pakaian serba hitam gitu guys Sosok itu keliatan kayak tampak samping Tapi anehnya, meskipun video ini diambil siang hari Dengan pencahayaan yang cukup terang Sosok yang tadi itu sama sekali gak keliatan detailnya Dan cuman keliatan warna hitam doang Tiktokers King Pablo ini juga mengaku kalau Doi sama sekali gak sadar Kalau berhasil ngerekam ada sebuah penampakan di videonya Pas Doi lagi muter-muter di dalam gedung kosong itu Sampai Doi lihat lagi rekaman video yang tadi So video yang terakhir ini agak misterius guys Karena gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini So ada seseorang yang masuk ke sebuah rumah kosong Yang gue sendiri juga gak tau tujuannya apa Doi masuk ke rumah itu muter-muter di dalamnya sambil rekam pakai kamera Tapi tanpa Doi sadari ada sesuatu yang ikut terekam di videonya Perhatikan baik-baik Lagi-lagi ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam Yang kali ini duduk di pojok ruangan Dan pas dipending lagi Cuman sedetik kemudian sosok yang tadi itu udah gak ada guys Udah menghilang Orang yang ngerekam video ini juga mengaku kalau Doi sama sekali gak sadar Ada penampakan itu di pojok ruangan Karena pas Doi ada di lokasi Doi sama sekali gak ngeliat apapun Kalau gue coba buat zoom Dan amatin sosok yang tadi Sosoknya itu gak keliatan terlalu jelas ya Karena posisi kameranya itu yang ngeblur Jadi gak fokus ke objeknya Tapi meskipun begitu Kelihatan jelas kalau yang tadi itu sosoknya pakai baju putih Dan rambutnya hitam panjang terurai ke depan Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax